Langkah-langkah Tiongkok ini tentunya tidak terlepas dari pandangan Presiden Xi Jinping dalam menetapkan kerangka hubungan internasional, yakni a community with shared future for mankind. Di Indonesia sendiri, kami memiliki kearifan lokal yang disebut gotong royong. Gotong royong adalah manifestasi konkret dari semangat kebersamaan dalam masyarakat yang satu sama lain saling bekerjasama, bantu-membantu, memeras keringat bersama kaum yang berpunya, menolong saudaranya yang tidak berpunya, namun tanpa membedakan latar belakang suku, agama, etnis, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dalam posisi ini, saya mengajak dunia internasional mengenai kebangkitan Tiongkok secara positif dan konstruktif, memberi kesempatan pada Tiongkok untuk mewujudkan kredo, a community with shared future for mankind, dan berkontribusi bagi dunia. Menurut saya, sepanjang sejarahnya, Tiongkok juga bukanlah sebuah negara imperialis yang ekspansionis. Kekuatan Tiongkok dalam kancah global sejak zaman kerajaan dan disnasti adalah diplomasi yang mengedepankan kerjasama, yang saling menguntungkan dan saling menghormati satu sama lain. Terima kasih.